live tour apa? emang lo mau taruh apa disini? beli apa contohnya? hamburger taruh hamburger disini? iya belakang tentang ayam tentung ayam iya 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 di depan? berikutnya Terima kasih. 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 Kijang kapsul. Kijang kapsul, kijang kapsul, kijang kapsul. Eh kelebihan. Kijang kapsul, kijang kapsul kayak... Tiga kali aja kan? Yes. Jadi sebenarnya gini guys. Kita emang suka kijang pada dasarnya ya? Pada belum pernah punya. Cuma kenapa kita decide untuk beli 3 kajang? Apakah karena kalau kita jual untungnya gede? Kita gak tau, kita gak tau kita beli ini mobil berdasarkan cinta terhadap kijang. Ya jadi emang suka aja karena kijang. Yang awalnya yang kita punya duluan, itu yang ini, yang tengah. Dan mungkin secara kondisi dia itu paling spesial. Karena ini mobil kilometernya 25 ribu. Yang kedua, mobil kita yang gitu. Ya lanjut ngomong lah, Baw. Malah ketok-ketok kamesin. Kijang ini tipe LGX. Loh, jadi ngomongin tipe. Tapi gimana ya? Warnanya lucu sih. Jadi biru apa ungu? Bingu, eh bingu. Ungu, biru. Ungu, ungu. Biru keunguan lah ya. Biru keunguan gitu. Yang spesial apa ya? Ini tangan pertama. Lucu aja. Ini tangan pertama. Itu juga tangan pertama. Tapi dibalik nama ke keluarganya. Lucu karena bingu. Enggak, enggak, enggak. Ini mobil sampai service record. Kasih lihat kali ya sekalian ya. Iya, kamu ambil dong service recordnya. Siap, siap, siap. Mana yang lucu-lucu kayak gini nih. Main, main. Sisi sini, main. Ini loh. Auto 2000. Security system. Valugard. Total auto preservation system. Keren. Apa yang di preserve? Jangan gini yang di preserve. Umurnya 26 tahun masih begini. Nih. Daerah dia beli. Bukan daerah dia beli sih. Ini dari 2009 nih. Oh, mungkin bukunya udah ganti kali. Bener. Dari 2009. Sampai 2019. Di kilometer 171. Sekarang kilometernya hampir 174. Dan udah kita servisin lagi. Kilometer gak spesial. Yang spesial, tanggal pertama dan service record bengkel resmi. Kenapa? Kira-kira pemilik kijang kapsul, mobil udah tua, tahun 2000. Berani bawa mobil ini ke bengkel resmi. Karena murah. Jawabannya cuma satu. Lagi, lagi, dan lagi. Toyota kijang unggul di perawatan. Tidak perlu banyak perawatan. Dan Murah. Tapi, Paul. Kan katanya kijang tiada duanya ya? Iya. Kok ini tiga? Oh, iya bener. Sangat berarti. Kijang tiada duanya. Kijang ada tiganya. Iya. Mau ngomong kamu, ngomong kijang terus ya tadi ya? Biar... Kijang kapsul. Kijang kapsul. Kijang kapsul. Kijang kapsul ungu. Kijang kapsul biru. Kijang kapsul silver. Nah, yang ini. Toyota kijang. Ini harusnya paling mahal. Harusnya ya. Secara spek. Tapi, kita jual mahalan yang ini. Karena kondisinya. Dan belinya lebih mahal. Sumpah. Sumpah. Bener. 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 Gak ada bohongnya, Gita, mah. Balik lagi nih ya. Gue ngomong nih. Jujur nih. Kenapa nge-stok kijang tiga? Bukan karena untungnya gede. Karena agak sedeng aja. Gue juga gak tau. Ini bisa untung atau enggak. Terus sama gitu bingung kan. Eh, bedanya LGX apa? Ini SGX apa? Krista gimana? Yang 2000 apa? Ya, beli semua lah. Ya, kita sambil belajar. Ada punya rangga, punya Krista. Kita beli. Asal murah ya. Terus, gimana apa nih? Yang si silver ini nih? Si silver ini spesial karena... By the way, Yang SGX kan belum facelift. Kalau yang bingung sama silver ada facelift. Itu Nik 97 ya? 97? 98, 97? 97. 97 ya? Oke, oke. Yang ini tahun 2000. Yang bingung. Yang bingung juga tahun 2000. Tapi rasanya ini yang biru sih. Seingat gue 98 sih. Sampai salah ya Jonathan aja kita salahin ya. Dia cuma taunya pake topi. Eh, gue pake topi juga hari ini. 98. Tadi ada salah. Tadi kan lu yang bilang 97 otak. Gue bisa edit. Nanti gue potong. Nah, pokoknya yang spesial di mobil ini. Dia Matic. Nah, ternyata yang kita baru tau juga, Bao. Kan sampe bingung ya. Kok pajaknya mahal ya? Kita liat di SNK ya. Karena ini lewat 2 juta. Yang ini ga nyampe 1 juta. Ga nyampe. Yang itu 1,4. Sekian. 4. Ini 2,3 ya? Nah, terus ini mobil. Kita cari tau dong sama-sama tahun 2000. Kenapa nih? Aneh nih mobil nih. Masa Matic sama manual jadi beda jauh harganya? Ternyata CC-nya beda. Semua yang Matic 2000 ya? Kalau ga salah, Bao ya? Semua yang Matic 2000. Iya. Dan walaupun facelift, tapi facelift-nya tipe LSX. Eh, LX apa? Tipe rendah lah. LX sama SX. Kalau yang rendah LX. Iya, LX sama SX. Sama SX, ya. Pokoknya tipe rendah facelift masih pake mesin karburator. Ini injection. Kayaknya 2000. Pasti. Ini mesinnya EPI, Bos. Electronic Pool Injection. Fuel kali. Api, fuel. Itu 1800 injection. Yang SX ini 1800 karburator. Ini kameramannya sibuk banget ya? Iya. Iya. Sampai jualan kijang deh. Ini belum ada yang tayang loh, Madal. Belum lagi syuting. Ini kijang tiga nih di video ini. Iya. Ya, pokoknya tampilan-tampilan perbedaannya nih. Lampu udah pasti beda facelift sama enggak. Bening. Nah, yang umum gak usah dikasih lihat lampunya lah. Soalnya sama. Ini masih apa? Bawannya namanya apa, Baw? Kaca-kaca gitu ya? Mika kaca. Katanya ini kaca. Ini justru Mika. Yaudah, pokoknya begitulah. Iya. Terus grill. Grill bau. Grill. Grill. Tiga-tiganya beda guys, grillnya guys. Wah, lu situ, gue sini. Oh, iya. Ini soto ya nih, punya mobil tiga biji kan jadi seru aja gitu. Suka yang mana? Polos. Hitam doff. Dengan list kerum sedikit. Atau yang disana. Suka yang kotak-kotak? Kotak-kotak. Anda suka mengkotak-kotakan orang, mobil juga dikotak-kotakin. Atau suka yang garisnya banyak. Atau suka yang polos, ngejereng kerum. Sekalian, kelihatan lagi perbedaannya ya. Ini kan yang 2000cc ini, walaupun sama-sama LGX. Dia lebih tinggi varian memang karena 2000. Spionnya udah kerum tuh. Sama garnish di plat belakang. Gak apa-apa lah, gak usah sensor lah. Kasih lihat aja lah. Kasih lihat aja. Iya, pajak nyala ini. Pajak nyala semua, di cek mau gue. Iya, orang cuma ini doang. Ini kerum. Terus ini juga simple-simple-simple. Ini, batangnya nih. Kan di bodi bagasi kan? Yang ini, eh maksud gue, apa sih tadi gue ngomong apa sih? Ini kan nih. Emblemnya bos, maksud gue emblemnya. Emblem. Sini-sini. Kan gue bukan pakar. Kijang. Iya, sini aja dia lagi salah. Yes. Akhirnya Steven salah. Yes. Jadi, setelah gue research. Setelah lo beli mobilnya, setelah research. Gue baru tau logo Kijang ini di dalam. Suh ticker. Iya, kacanya baret. Nanti kita ponesin ya. Mohon maaf. Iya. Kalau yang ini logonya, Toyota Kijang. Balik lagi. Toyota Kijang nih ya. Ini logonya Toyota Kijang nih. Toyota Kijang. Gak sih ini logo Toyota. Ini logo Kijang. Logo Kijang. Gimana? Nah, gak tau nih. Yang ini, apa emang variannya begini ya? Lampunya beda sama lampu belakang ini. Sama, kalau yang facelift, ada tambahan sticker kecil. 1.8 EV, 2.0 EV, sama 2.4 diesel. 2.4 diesel. Di ini nih, di bawah. Di bawah varian trimnya. Ada logo mesinnya. Eh, logo mesinnya. Tanda mesin. Terlihat. Electronic pool index. Jadi, Volkswagen punya showroom di Pechenongan. Kok bukan ya? Bukan. Cunas Toyota di Pechenongan. Ini tempat dia dahulu beli. Ini sticker-nya original nih. Belum. Iya, iya. Masa sticker KW sih, bos. Sumuran adek gue nih sticker. Adek gue single. Oke. Lanjut lagi. Ini sampai bingung kita bolak-balik. LGX hadap depan. SGX hadap-depan. 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 Ah, velok-velok. Veloknya. Kalau gue, paling suka yang SGX. Paling lucu. 3-spoke gitu. Kayak Watanabe ya? Iya, iya. Terus kayak... Kayak apa? Silent dong. Kita menghormati para kijang-kijang ini. Di bisnis 3 miliar kok. Oh, syap, syap. Enggak apa-apa lah ini 4 miliar. Ini mirip lagi kan. Velok ini mirip NK apa tadi? Orang gue bilang Watanabe malah NK. Beda brand. Iya, gue salah sih. Iya, merek velok NK gitu. Ucul. Lucu. 3 sepok. Rizpung. Tapi memang yang paling merajai di jalanan ini ya? Yang ini. Kayaknya LGX ini paling laku deh. LGX Passlip. By the way, drop-nya masih ada. Suka hilang nih. Ganti ban. Bocor. Pinggir jalan. Wah, iya. Tambal, bos. Tambal. Eh, mau gue kasih lihat ya? Cara apa namanya? Bukan cara. Tongkat yang buat buka ban serp ya? Bukan toko. Tadi dimana? Oh, yang ini. Kita kira buat buka toko. Ini guys, karena kita memendingkan tampilan. Kita kan rapiin plat ini. Pake tetakan plat kan? Eh, lupa. Jadi, handle-nya di belakang. Masih bisa dibuka renang. Nih. Agak bodoh sedikit, gak apa-apa lah. Abot. Abot. Sumpah. Ini awal. Gue kira ini. Ini tuh kayak ini loh. Gue kira. Kan pertama kita beli yang ini kan? Ada nih. Tongkat ini. Kirain gue. Ini buat buka toko. Lo tau kan? Kalau misalnya punya toko nih. Ucap. Aduh. Udah jam sembilan nih. Sepi pengunjung. Tetek. Sangat. Teteklek. Tarok. Iya. Ternyata ini buat ban serep. Buat gini bisa. Hei. Kenapa kameramennya heboh? Kameramennya tadi ini. Mungkin nemu ada kijang kapsul keempat. Hampir kita bayarin. Iya. Diinjek nyamuk deh. Eh nyamuk. Diinjek nyamuk? Semut. Diinjek semut? Iya. Semutnya gede banget. Udah kameramen kita lumayan gede. Oh iya. Oh iya. By the way. Ini nih. Tampangnya seperti ini nih. Ini bener-bener kayak penutup ini kan? Apa sih namanya? Kirain. Toko. Etalase. Penutup etalase. Apa? Rolling door. Rolling. Iya kan. Keluarga saya gak ada yang dagang nih. Oke guys. Jadi ini juga bisa jadi pointer untuk menunjukin kijang. Hei. Hampir baret sih. Lihat aja bos. Siapa lagi ya? Oh SGX ini loh. Eh velgnya yang ini belum. Oh velgnya ini belum. Men sini men. Jangan ngurusin semut mulu. Harus disita nih kayaknya HPnya kameramen kita nih. Gimana ya? Sebenarnya. Sampai baret mau? Enggak gak. Kain. Gue sampai gak bisa ngomong. Kalau secara preferensi sih jujur gue suka yang legeks. LGX. Legeks. Gue suka yang segeks. Yang bingung. Yang bingung. Iya. Karena lucu aja gitu dopnya masih ada. Kursi belakang. Kukang. Iya. Ini penonton 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 penonton. Ini orang nih reviewer mau tau. Oh. Ada satu lagi nih. Kan kita bahasnya random nih guys. Ini karena kita gak punya script. Mari kita masuk ke hijang kapsul bingung. Sini men. Sini men. Men masuk men. Kamu jongkok. Men duduk belakang men. Jongkok sini. Jongkok di bawah. Di bawah. Di bojok. Di bojok. Nah. Apa yang ada di sana? CD changer. Ini remotenya. Alpine. Bukan Alpine ABM-nya loh ya. Bukan. Alpine. Tape-nya juga masih bawaan Alpine. Ini mungkin buat bosnya. Jadi duduk belakang kan. Mungkin males kali ngomong sama supirnya ya. Supir gue kayaknya gak bisa bahasa Inggris nih. Boleh nih ceritanya nih. Naikin volume. Bosen CD-nya. Appear. Gak mau sampe CD-nya dipegang supir. Yaudah CD-nya kan di bawah supir. Gitu loh. Ini. Lucu sih. Yang di LGX. Matic. 2000 cc. Dia juga tape-nya Alpine. Tapi gak ada CD changer-nya. Cuman ya. Ini kilometernya 174. Itu kilometernya 113 ribu. Yang SGX 25 ribu. Mau yang mana? Bilang. Ah. Matic capek. Pengen. Enggak. Eh salah ya. Ah manual capek. Matic terusak gak gitu. Matic rusak gak gitu manual. Ada bos. Manual ada. Aduh maunya kursi ada. Ada bos. Iya. Maunya kursi ada. Ada bos. Cati lu. Iya kan. Cati lu. Terus dia bilang. Aduh pengennya orang kesini. Mampus lu. Tiga-tiganya orang kesini. Mau apa lu. Ini pernah sepet-sepet bos. Lu gak sepet. Baw. Lu ngomong kayak gitu. Seolah-olah mobil kita gak ada sepet-sepetnya. Hmm. Ada gak? Kan gue pengen sepet aja gitu loh. Ada gak tapi mobil kita sepet-sepetnya? Ada. Aku sih kan terakhir yang bawa-bawa dulu kan. Tutup. Tutup. Nah yang lucu lagi. Ini kayaknya sih tambahan ya. Spoilernya ada. Tapi LG X Matic malah gak ada spoilernya. Iya. Apa jangan-jangan kembali lagi nih ya. Kita gak ngerti pijang. Kita cuma tau beli. Tapi abis ini boleh gak ada nyari Krista. Two-tone. Krista two-tone boleh satu ya. Terus gue juga pengen yang diesel. Waduh. Abis yang diesel gue mau rangga. Abis rangga satu aja. Yang pickup. Yang lampunya kotak masuk ke dalam. Abis ini. Abis ini turun lagi tutup. Denger dulu. Poin capsule. Habis ini shooting friendwagon. Dishootnya pake drone. Kebanyakan kijangnya. Untung kemarin F10 laku. F10 kan laku 400 sekian ya. Bisa beli kijang ya. Empat. Empat mendapat lah kijangnya. Empat. Apa? Boleh lah. Ini mana bisa. Kita bikin semua katalog warna kijang. Ada semua. Berarti nanti kalau ada mobil lagi laku lagi. Ada yang nawarin di DM Instagram. Ada yang WhatsApp. Atau tulisnya di story ya. Hanya menerima kijang kapsul. Enggak. Dia diberima begitu. Nanti develop by Steven ya. Gue sih gak gitu. Lanjut. Terus interior oven setir. Setir. Oh setir. Iya iya iya. Setir lupa. Yang SGX agak culun. Dia palang dua. Silihat lah. Silihat men. Ini palang tiga. Itu sepok. Palang dua. Palang tiga abu. Pati bu. Eh sama ini men. Kasih lihat ini. Memang interiornya original semua. Tapi beda-beda. Fabriknya fabrik. SGX yang begini. Motif fabriknya. Motif fabriknya bluedrownya. Nah ini apa ini. Agak kebiru-biruan. Ada sedikit ungunya ya. Berarti mirip eksteriornya. Bingung. Biru. Kalau yang itu warna apa? Itu warna. Kalau gak salah merah darah deh. Ada silver. Tuh. Yang ini. Gak ada ungunya. Birunya agak tua. Tuh. Tiga-tiganya. Kijang kita. Double blower semua. Jadi adem. Katanya kita kekas nih loh. Karena kita di luar. Bukan di dalam. By the way. Satu lagi. Gue ngerti. Ini tadi punya mobil yang mana? Ingat gak? Ditaronya disini. Tapi aslinya ini. Enggak. Yang ini ada di rumah gue. Gue lepas. Siapa tau nanti gue buka toko kan. Oh iya. Kita gue balikin. By the way. Ini sebelum hujan. Mau ngomongin. Gue ngerti. Kenapa dibilang Kijang. Tidak ada duanya. Kalau ketemu di jalan. Kalian jangan hantem ini mobil. Mobil kalian kebelah. Tapi kayaknya boleh sih. Di dalam aja yuk. Di dalam aja yuk. Lanjut sedikit lagi lah ya. Padahal hujan guys. Main di depan aja men. Di depan men. Padahal hujan guys. Konci konci konci. Konci ya bang ya. Koncinya mana nih. Taduh lu bang. Kasih liat metiknya men. Tuh kan. Josh. AC dingin mungkin. Oke kita udah ada di dalam Kijang Capsule LGX yang metik tahun 2000. Biar gak kehujanan. Tapi kameramen boleh masuk kok. Iya. Tampak. Nah. Jadi mau ngomong apa. Pokoknya spesial sih metiknya. Karena Kijang Capsule kebanyakan manual. Dan. Apa ya. Yang bikin Kijang Capsule ini orang suka. Build qualitynya sih. Gak bilang Innova jelek. Tapi. Saya. Tahan aja gitu. Mau dipake. Kemana aja. Dipake ngapain aja. Ajak siapa aja. Rutenya panjang atau pendek. Bisa banget untuk diandalkan. Mau metik bisa. Manual bisa. Durability. Rigid lah ya. Rigid juga ya. Gak terlalu rigid sih. Maksudnya. Terlimbu. Bukan bantingan ya. Maksudnya. Ini. Kayak. Biasa tuh dari review-review sebelah tuh kayak. Suka bilang. Sebelah mana po? Iya. Sebelah kiri apa kanan? Maksudnya plastiknya rongganya gede-gede. Kayak ini masih kayak rapet. Memang. Ya gimana sih. Ini soft touch nih. Soft touch. Padahal apa? Kulit imitasi. Intimasi. Apa? Intimasi. Imitasi. Iya. Terus kalau yang metik ini. Dia dapet cup holder. Kalau yang SGX sama LGX. Manual gak ada. Gak dapet. Nyaman loh guys. Bener. Dapet di jamannya apa lagi loh. Tahun 2000 tuh kebanyakan produsen-produsen mobil. Iya. Gak semua sih mikirin cup holder gitu. Mungkin orang dulu jarang drive-thru mungkin. Drive-thru apa? Emang lo mau taruh apa disini? Beli apa contohnya? Hamburger. Taruh hamburger sini? Iya. Belakang tentung ayam. Iya. Di depan. Di depan. Kelvin kalau nonton ya Kelvin ya. Terus. Balik lagi sih sebenarnya kijang ini. Sebenarnya tadinya video ini gak membosankan begini guys. Gue tuh udah bilang. Bau. Kita balapan aja. SGX18 lawan LGX18. Gak mau katanya. Kesian lah Fern. Nanti kalau misalnya ada yang lihat. Penontonnya lihat. Dibilang kita ugar-ugaran. Padahal emang ugal. Terus juga udah di bilang. Sebenarnya gini bau. Sebenarnya video dikebut-kebut. Itu yang dimatukin. Tadi pagi gue. Oh naik yang SGX. Segeks. Gue bawa 1.50 tadi pagi. Kecepatannya ya. Nah edit ya nih. Nanti fotonya gue kirimin loh. Nih disini nih. Maksud gue. Kalau mobil gak dipake. Kita gak tau penyakitnya apa. Mobil kita dapet nih. Poles 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 poles. Taruh di showroom. Eh gak punya showroom. Showroomnya ada. Mobile udah dibilangin. Showroom mobile. Ya pokoknya intinya. Kita tuh bukan tipe. Seller yang. Dapet mobil. Poles 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 poles. Kosmetiknya keliatan cantik. Foto cantik. Bagus. Upload. Jual. Dan gak tau apa-apa. Enggak. Semua mobil yang kita pegang. Pasti kita cek. Memang ini mungkin. Gak secanggih. Gak secanggih kayak BMW gitu loh. Ada OBD nya. Bisa liat malfunction ini. Record pernah overheat. Segala macem. Tapi at least kita liat semua. Kita rasain. Kita rasain juga. Kita cobain. Bahkan. Sampai mekanik bilang. Ya ini aja pak yang perlu diganti. Kita pulang. Kita ngerasa ada yang kurang. Kita balik lagi guys. Dan biasanya kita. Kita kasih sih ke kalian sih. Perbaikannya. Kalau gak lupa. Ada gak bonnya? Coba. Kenapa kasih liat Rolex lagi sih. Sape dah. Nah coba bacain-bacain. Bacain dong. Shell. HX6 1044L. Castrol Dex 3. Castrol Arcel. 4 busi. Ganti busi masih satu sih. Kita ganti 4. Ayu. 4. 2 ya terlihatnya. Ya 4. Bener-bener 4. Agak pinter dia. 4. Terus. Oh ini kita ganti ini juga nih ya. Handle pintu. Oh yang bawa kameramen. Kemarin gue lupa. Oh iya bener. Handle pintu dalam. Mungkin agak sedikit keselebel kali ya. Bukan. Eits. Gitu kan. Amper bensin. Oh iya. Kemarin gue isi bensin ini mobil nih. Pas gue isi. Uh lumayan nih. 200 ribu kok naiknya hampir lentok kan. Pas gue gas. Wah. Kok turun. 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 Tiba-tiba setengah. Eh. Isinya 150. Isinya 150. Eh kok tiba-tiba setengah. Gue sampe liat. Wiper lagi apa ini? Wiper. Ini apa namanya? Ini. Wiper. Wiper. Gue sampe liat spion tengah. Ini ada netes gak nih bensin nih? Iya. Ternyata ampere bensin ini rusak. Dan mahal guys. Tapi ya gak apa-apa. Apa. Yang penting kalian puas. Mobil ada PR gak? Gak ada. Amper bensin. Tapi nanti gak ada. Kalau misalnya gak ada. Ah. Turun upnya juga bukan turun up biasa. Pake carbon clean. Hmm. Ini ngapain sih? Baut ditulis. Jumlah. Dua. 10 ribu. 10 ribu juga uang. Gak apa-apa dong. Buat dia. Makasih. Oh iya. Kita cuma mau bilang. Kalau menurut penglihatan kita. Ini penglihatan kita nih ya. Bukan berarti kita udah pake kijang belasan tahun. Tapi. Penyakit kijang. Pada umumnya. Yang kelihatan. Kisi-kisi AC nya pada kendor. Nah yang ini udah di. Kayak. Semacam ditambal gitu sih. Tapi gak apa-apa sih. Gak ada patah. Patah gak tuh geser. Ya bisa. 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 Yang SGX ada patah sedikit. Tapi itu kita mau ganti. Cuman. Kemarin katanya. Tahun berapa? 97 atau 98 sih? 98. 98 ya. Pokoknya belum facelift kan. Dia bilang adanya facelift. Jadi kita belum gantiin. Itu payah doangnya satu. Kecil-kecil. Sama. Belakang juga. Biasanya juga gak patah. Kisi-kisi AC nya. Tapi kan dia begini juga kan. Turun kan. Agak suka ke Sniper X gitu. Ini. Coba kasih lihat. Eh yang ini bagus. Ini bagus men. Ini kasih lihat si me-mennya. Ini men. Ini men. Ini bagus nih. Yang ungu agak. Yang mana ya? Yang ungu. Di sini agak slebeu dikit. Double lower nya. Sama jam digital suka mati. Dan harga jam digitalnya lumayan. Hampir menyentuh. Apa Baw? Bahasa kiranya. Cetun. Gak ada contoh. Gak ada? Cetun. Cetun. Kalau gue cuma tau cetia Allah. Dia tau cetun yaudah lah. Iya. Terus apa lagi Baw? Penyakitnya. VR nya. Sebenarnya kalau dari interior sih. Gak ada issue yang gimana-gimana. Soalnya toh juga fabric. Kecuali kalian. Mungkin punggungnya tajam ya. Bisa robek. Fabricnya gitu. Terus kalau tangannya mungkin kasar gitu kan. Ya. Setir-setir aus gitu. Kenapa? Tangannya kasar. Oh iya. Eh. Iya. Maksudnya tangannya kasar. Setir aus gitu. Kalau kayak tuas-tuas. Gimana ya? Rigid banget sih. Gitu loh. Yang gue jujur surprise sama mobil-mobil ini. Alpine-nya sih. Alpine-nya itu. Maksudnya. Kayak bener-bener. Bring back the childhood memory banget. Maksudnya kayak inget banget zaman dulu. Tahun 2000. Masa susah lu. Eh masa berjaya. Maksudnya pernah diajak jalan begini. OKL ya? Orang kaya lugu. Ceput ya. Kayanya boleh. Lugunya jangan lah. Perlu. Dikit. Ya terus. Untuk. Pelafon turun. Aduh. Nggak usah khawatir. Kijang pelafon turun. Berarti udah pernah diapain tuh. Di racing-racingin kali apa-apa. Bagaimana gitu loh. Iya mungkin sih. Nah. Udah. Ya lu mau ngomong apa tadi? Oh iya. Sampai lupa kan. Ini gerogi gitu. Ya terus. Pelafon. Ya begini. Sentuh juga nggak apa-apa. Kotor tinggal lap gitu. Biasanya nih. Dia paling-paling-paling marah nih. Kalau gue pegang-pegang. Lu apa siapa yang megang Baw? Hah? Gue ha? Gue yang megang. Gini kan. Iya. Terus. Apa ya. Kijang pakai talang air. Yaudah nggak bisa dicelak gitu loh. Ya. Masih masuk-masuk aja. Gitu. Terus. Balik lagi ke depan deh. Kedepan lagi. Baw udah nggak hujan. Oh iya. Platnya lepas bos. Jadi kalau kalian lihat sekilas nih. Ada tiga. Pilihannya gue rasa udah cukup. Apa ya. Representasikan. Pilihan-pilihan kijang pada umumnya. Kan karena kalau pakai daily ya mungkin kurang yang kristal lah. Kurang yang kristal. Mau LGX yang manual. LGX Matic. Atau SGX. Kalian lebih suka yang mana. Coba kalian komen di bawah. Lanjut Baw. Ngomong apa Baw? Ih. Split bensin. Iya. Modalnya udah habis berkijang soalnya. Amin. Eh. Ketok-ketok aja. Oke guys. Jadi. Buat kalian yang mau macet. Yang buat macet. Maksudnya buat bener-bener daily beaters. Kita rekomen yang ini. Tapi. Jujur ngomong. Konsumsinya lebih sedikit. Lebih sedikit. Sedikit lebih boros. Dibanding yang 1.8. Gitu. 1.8. Kalau kalian mau yang perawatannya. Gampang. Sebenarnya semua kristal gampang sih. Cuma di antara ketiga ini gimana gitu loh. Kalau karburator. Kalau kita bilang ringkes. Saya bohong sih. Maksudnya kan karburator kan. Kalau pagi mesti dipanasin dulu gitu. Baru jalan. Di rumah gue yang panasin. Gue masuk mobil tinggal jalan. Iya. Ini gitu loh. Karburator. Spion. Spion. Kalau kalian suka spion yang item-item. Tapi. Kalau masuk gang lagi sempit. Ini mah ngamut nih. Lipet dulu bos. Begini. Udah bete langsung. Susah. Balik ini ya. Iya kan sama. Ini kan juga elektriknya kan di dalam. Elektriknya kan yang ini. Iya. Tidak bisa dilipatnya sama dong. Iya. Ini kan aneh kan. Emang dia kira. Bisa retrek apa. Apaturan ini nih. Ini loh. Kayak ini loh. Banyak kan pakai 325 S90 yang gak laku-laku. Tolong kalau nyari S90. Ini video kijang. Oh iya. Kapsul. Iya betul. Kijang Kapsul. Jadi. Kijang Kapsul. Konklusi. Konklusi. Konklusi yang mana dulu. Semuanya. Iya cepat ngomong. Oke. Jadi sekian video kita tentang Toyota Kijang ini. Jadi gak ada konklusinya. Oh. Sorry. Kek skip kan. Iya tadi maksudnya. Kalau mau yang metik ada. Gitu. Kalau mau yang lucu-lucuan. Kayak benar-benar ngerasain dulu tuh Kijang kayak apa. Awal-awal keluar Kijang Kapsul. Terus kayak. Ingin apa ya. Silaturahmi di belakang. Karena duduk yang ada pada depan. Boleh banget. Kita rekomen. Segek sini. SGX ini. Dan. Kilometernya paling rendah. Jangan salah. Ini paling seger lah. Ini mobil paling bagus. Di antara ketiga ini. Karena memang. Lebih. Jarang dipakai lah ya. Tapi. Kalau kalian mau menjadi pusat perhatian. Saudara-saudara. Gue. Gue paling sering bawa mobil ini sih. Di antara ketiga ini. Gue sering banget ditanya. Karena kan yang ini kita bilang. Jangan. Kita kilometer naik. Ya 26. Oh iya bener. Sekarang udah 28. Eh enggak. Enggak. Enggak apa. Enggak apa-apa. Lu mau pakai sampai 175 juga. Enggak apa-apa. Iya. Ini mobil paling sering gue yang bawa. Gue sering banget ditanya sama orang. Bos. Ini. ini mobilnya bercatch bagaimana, lu aja gua cat gimana gitu lu, barangan ngejatch ngejatch cat 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 ya berarti itu kan pujian kenapa marah sih, satu hal lagi yang gua experience pada saat taik mobil ini kan ke Senopati waktu itu, makan situ kan kadang restorannya parkirnya seadanya kan jadi Paley dong ya gua ga bilang jadi inget cari di Paley pakai kakak disana bati ya gapapa gapapa, kijang masih oke lah pas gua Paley, tukang Paley nya geleng geleng gua pikir kenapa nih apakah dia ga bisa bawa manual, ini manual kan soalnya kan terus dia bilang begini bos, ya nasi masuk aja ya pak iya terus dia begini, lihat mobil ya lihat mobil ya subhanallah ini mobil bagus banget baru dapat mas Mas? Terus gue bilang, ah kenapa mas? Iya baru dapet. Dia sampe nanya gini loh, ini mobilnya tahun berapa? Dari showroom yang mana? Masih ada stok. Dia kira mobil baru. Tapi memang pas gue bawa, ya lagi gak kayak gini. Ini kan habis kena hujan nih. Memang masih kinclong kemarin. Akejan, habis kena hujan. Oke, pokoknya kalian bawa satu dari ketiga mobil ini kemanapun tujuannya. Gak malu dan gue rasa mulai naik deh hype-nya. Trendnya tuh mengarah-mengarah ke sini. Tadi juga gue bawa ke kantor salah satu dari kijang ini, gue lupa yang mana. Oh yang ini. Lupa. Lupa, tiga. Gue bawa ke kantor yang ini. Teman-teman kantor gue bilang, wah ini kacanya kijang banget ya. Nah, transparan. Gue pikir, ya Allah apa sih kacanya kijang banget? Apa kijang banyaknya kacanya transparan? Nah, pokoknya intinya, omongan-omongan mereka sih pada seru lah. Mereka pada suka sama mobil-mobil kayak gini. Tapi khusus yang kondisi pristine. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut soal spesifikasi mobil kita, jangan lupa follow Instagram Freundwagen. At Freundwagen. Ini harganya di bawah 80 juta. Yang ini di atas 100 juta sedikit. Yang itu di bawah 100 juta sedikit. Banyak sedikit nih ya. Ya kurang lebih teasernya begitu. Pasnya berapa? Instagram dong. Follow Instagram gue juga. At Stephen Gunawan. Follow Instagram dia juga. Oke, thank you for it. Ya, lu closing lah. At Jonathan Hans. S-nya tiga. Kan kebiasaan. Terus? Wash & Bloom udah disponsorin belum? Nanti di luar ini. Nah, sekarang aja. Gue mah bare, inget temen. Eh, tas gue mana ya? Lupa, kijangnya ada tiga. Oke guys. Jadi, udah dikasih konklusi sama Stephen. Seperti itulah. Gue mau nambahin. Soal si kijang ungu ini. Gimana ya? Paling nyentrik itu sih tongkrongannya. Oke, kondisi ini. Cuman warnanya gokil banget gitu loh. Bukannya bagus-bagusin. Tapi sering banget ditanyain. Kalau lagi nyetir mobil itu. Bantu temen boleh lah. Masa iya nggak boleh sih. Lagi masa-masa seperti ini. Penting sekali keci tangan. Menggunakan Wash & Bloom. Selain wangi. Tuh. He. He, he. Jatuh. Dia tuh bahannya. Sama aja kayaknya. Organik. 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 Free SLS dan paraben. Apa SLS? SLS AMG? Bahan kimia lah ya. Pokoknya gitu. Jadi harusnya cuci tangannya pakai air. Cuman lagi nggak ada air. Yes. Dia melakukan hal yang sama. Seperti gue lakukan kemarin. Closing, closing, closing. Yang penting udah gue bantuin kan tadi kan. Jadi Instagram gue. Follow Instagramnya ya. Wash & Bloom. Lo yang edit nanti. Adgerator Hans. S-nya tiga. Dan sekian video kita. Tentang Kijang ini. Thank you friends. Thank you friends.